sesekali kan aku gak masak, aku gak beres rumah, jadi sesekali liburan kayak gini padahal cuma weekend aja baca bunda, baca bunda, baca, pintar baca, 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 b selamat menikmati oh dimana kita nak dimana kita kita dimana akhirnya kami sampai ini kami sampai di rumah adiknya mertua aku yang pernah aku bikin video yang dia udah umur hampir 80 tahun tapi masih licah banget nah ini rumahnya jadi rumahnya ini dimana ya di Verona Verona kalau kalian tau Verona itu kota kota apa sih Romeo and Juliet jadi udah sampai 1 jam setengah dari sini nah jadi di rumah adik mertua aku ini banyak banget tanaman apa sih tanaman buah zaitun tuh buah zaitunnya banyak banget jadi di sekeliling rumahnya ini buah zaitun semua tuh buah zaitunnya buah zaitunnya warna hitam selamat pagi waktu Italia halo semuanya assalamualaikum apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Safri Daida apa kabar kalian semua yang ada di Indonesia mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua tapi kabar kan di segala-gala jemaah kita yang ada di seluruh Sumatera Selatan seluruh Indonesia danlah yang ada pula di luar negeri mudah-mudahan kamu-tamu sehat gala pula ya berkhusus gandek segala-gala jemut kita yang ada di sekitaran lahat nah ini pagi ini gak pagi sih ini udah jam setengah sebelas waktu Italia kami mau jalan-jalan mau lihat sekitaran kampung adik mertua aku disini nah adik mertua aku ini dia itu tinggal di perubahan konflik ya katakanlah perubahan konflik elit lah ya kalau disini bagi orang disini karena ini kan daerah wisata aduh aku ngos-ngosan ini jalannya nanjak loh tuh jadi disini kan kawasan wisata jadi disini biasanya banyak apa sih banyak villa banyak hotel gitu ya yang disewain gitu jadi kami pengen lihat-lihat pemandangan di sekitaran sekitaran rumah adik mertua aku ya nah ini perkembunan anggur karena di daerah Lazizia tempat kampung adik mertua aku ini juga salah satu daerah penghasil apa anggur minuman anggur gitu selain buah zaitunnya selamat menikmati selamat menikmati ini kampungnya ini enggak kampung sih sebenarnya ini kota cuman dia apa tinggalnya disini gitu jadi kawasan disini kawasan wisata salah satu kawasan wisata yang terkenal di italia namanya lagu di garda jadi gini deh situasinya itu lagu lagu itu apa sih danau ya jadi orang bule itu nggak kenal musim panas musim dingin musim gugur pokoknya kalau udah weekend keluar aja gitu meskipun musim dingin gitu ini banyak banget apa pengunjungnya dari mana-mana gitu nggak dari itali aja nah ini kami udah sampai udah pulang ke rumah adik mertua aku lagi udah sore udah mau maghrib ini adiknya mertua mertua aku ini dia selalu sehat sempre bela meskipun umurnya udah hampir 80 tahun ini selalu sehat jadi kami sarapan sekarang sarapan ini ini adrian adrian bonjourno i speak a little bit aleman si good morning good morning good morning good morning good morning oh we get there no you can speak tedesco tedesco italiano italian e poi francese e poi i will learn russo oh 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 e co così così ciao 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 jadi jadi hari ini kami mau makan-makan siang we have lunch of Vitello pokoknya makan siang kami hari ini daging sapi muda jadi dia yang bakal masak jadi kami mau ambil nah ini pemandangan pemandangan dari terasnya terus kita bakal ambil buat rempah-rempah bikin steak daging sapi muda tadi jadi kalau di itali kalau di itali disini mereka punya semua kayak rempah-rempah kita juga punya rempah-rempah kan mereka punya rempah-rempah kayak rosemary pokoknya itu buat buat apa buat daging panggang lah ya rosemary terus daun tim gitu nah semuanya itu ada di halaman belakang rumah nah ini tanaman rosemary ini rosemary nya si 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 terus ambil lagi daun tim kalau di Indonesia sih di supermarket udah dijual kering gitu ya kayak rosemary kayak daun tim itu kan udah dikeringkan gitu Nah kalau di itali semuanya rata-rata mereka mereka punya tanaman ya kayak kita lah ya di Indonesia punya tanaman kunyit serai lengkuas gitu belakang rumah si selah adrian sama neneknya cawn cawn adrian hahaha hahahaha si adrian nah ini aku belum pakai hijab jadi jangan aku nanti di dikatain gak pakai hijab ya aku belum pakai hijab pagi-pagi disini jadi pakai penutup ini aja jadi ya gitu hari ini kami bakal masak sama adiknya mertua aku jadi kita lihat keseruan kami hari ini ya ini pasar apa ya namanya pasar dadakan gitu ya di tempat kampung adik mertua aku ini jadi ini sebuah sama sayur ini apa ya di pinggir jalan banget ya nana nana apa nana nana dia peze cipollati si cipollati si 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 cipollati si dia peze jadi rumah-rumah di kawasan sini itu rumah-rumahnya besar-besar ada yang disewein jadi villa ada yang ditunggu sendiri gitu terus nah itu di depan itu di ujung itu itu danaunya langsung jadi pemandangan rumah adik mertua aku itu langsung ke danaunya kayak di depan ini ini kayak apa ya kayak penginapan gitu disewain itu adik mertua aku udah masak makan siang untuk kami semua ada video itu aja jalan-jalan kami hari ini kami mau komen siang dulu sesekali kan aku gak masak aku gak beres rumah jadi sesekali liburan kayak gini padahal cuma weekend aja oke makasih adrian yang udah mau gini oke makasih semuanya yang udah nonton udah ngikutin yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya makasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao ciao mana ciau ciaunya nak ciao ciau pinter baco bunda baco bunda mwah pinter